Kita ingin hidupnya lebih baik daripada hari kemarin, hidupnya lebih enak ya Kita harus berbanyak, satu, membaca sholat nabi Yang kedua, kita bangun pada malam hari atau sepertiga malam ya Terutama jam 12 ke bawah ya Kita bangun jam 1 kita melaksanakan sholat hajud Atau sebelum melaksanakan sholat hajud kita mandi dulu ya Karena disitu ada air yang begitu untuk kesehatan bagus ya Karena air pada malam hari itu insya Allah akan memberikan manfaat air itu untuk kesehatan ya Setelah bangun jam 1 kita langsung mandi ya Langsung mandi, Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudah segala macam di dalam tubuh kita akan luntur segala sesuatu penyakit Ada kecamper apa, segala macam akan hilang semua ya Setelah kita mandi, kita melaksanakan sholat hajud ya Setelah masalah sholat hajud kita berpikir, menghadap yang kuasa Kita meminta sesuatu agar diberikan kemudahan hidup di dunia ini ya Karena bagaimanapun di dunia itu kita banyak masalah ya Terutama keuangan, ekonomi, penyakit segala macam Mudah-mudahan ya dengan ikhtiar kita kita melaksanakan sholat malam Ibadah malam sholat hajud kita mandi malam insya Allah ya Badan kita akan tetap sehat, rezeki kita akan sehat Segala sesuatu kita akan dipermudahkan ya Yang sulit dipermudahkan, yang rezekinya jauh akan didekatkan ya Apabila kita mendapat kesusahan juga dipermudahkan dan segera diselesaikannya